Halo teman-teman, saya Satria Prahara. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di channel ini. Nah, kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara membuat sebuah progres bar ataupun progres realisasi kegiatan ataupun pekerjaan yang bisa teman-teman buat dengan menggunakan tiga cara. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat progres bar. Jadi ada tiga jenis progres bar, teman-teman. Tiga cara yang berbeda untuk membuat progres bar. Nah, yang pertama kita menggunakan, nanti sedikit tricky sebenarnya ini kita menggunakan rumus repetition atau pengulangan. Kemudian yang kedua kita menggunakan salah satu fitur conditional formatting. Dan yang terakhir kita menggunakan insert chart atau menggunakan grafik. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita menggunakan cara rumus repetition. Nah, di sini teman-teman sudah punya ya. Misalkan ada 10 bagian. Misalkan ada bagian 1 sampai bagian 10. Di mana masing-masing bagian ini ada persentase realisasi kegiatannya ataupun persentase realisasi pekerjaannya. Nah, di sini teman-teman harusnya kita berdalam bentuk persentase ya. Tapi untuk repetition ini kita nggak bisa untuk memunculkan terlebih dahulu persentasenya. Karena nanti kalau misalnya kita munculkan, nanti repetition-nya nggak akan berfungsi. Sama dengan caranya ketik, sama dengan, kemudian wrap. Lalu tulisan wrap di situ, kemudian buka kurung. Nah, text-nya. Apa yang mau kita ulangi? Jadi, simpelnya sebenarnya ini sedikit-sedikit teman-teman. Kita mengulangi satu tanda vertikal seperti ini teman-teman. Ada di laptop teman-teman. Coba cek ya. Ini ada vertikal seperti ini. Nah, kita ingin mengulangi ini sebanyak 50 kali ya. Sebanyak progress-nya. Nanti dia akan muncul seperti ini gambarnya. Ini, kita klik ya. Nah, ini kan ada 50 kali. Ini kan terlalu ada gap-nya ya. Ini kita bisa ganti style-nya atau jenis tulisannya. Nah, di sini teman-teman udah muncul ya. Tinggal kita ganti aja. Misalnya kita mau ganti warna jadi biru, ganti aja. Ini kan sama kayak tulisan sebenarnya kita lihat di warna biru. Nah, terus kita pengen memunculkan persentasenya di sini ya. Di ujungnya. Di setelah grafiknya, setelah bar-nya. Caranya kita tinggal tambahkan aja teman-teman. Kita tambahkan dan. Kemudian klik jumlahnya. Ditambahkan dan lagi. Kemudian kita masukkan tanda persentase. Sampai sebelumnya harus ada kutip dua ya teman-teman. Karena ini kan text ya. Nah, seperti ini. Jadi dia muncul ya. Tinggal gerak aja ke bawah. Seperti ini. Tinggal teman-teman, misalkan mau menghilangkan ininya. Tinggal teman-teman hide aja. Supaya gak keliatan. Kan gak perlu data ini. Nah, seperti ini ya. Dia udah muncul. Kemudian cara yang kedua. Menggunakan conditional formatting. Kalau conditional formatting ini jauh lebih simple sebenarnya. Tinggal kita block saja. Bagian persentasenya. Kemudian kita menuju ke home. Kemudian pilih conditional formatting. Disini ada data bars ya. Data bars teman-teman bisa pilih warnanya sesuai dengan selera teman-teman. Misalkan kita pilih yang warna ini ya. Warna biru seperti ini ya. Nah, untuk posisi prosentasenya ini kita bisa ubah. Jadi, menggunakan alignment ya. Bisa kiri, ataupun di ujung, ataupun di tengah ya. Atau kita juga bisa menghilangkan sebenarnya. Kalau misalnya kita mau menghilangkan. Kalau mau menghilangkan tinggal kembali lagi conditional formatting. Pilih yang tadi ya. Kemudian pilih yang more rules. Teman-teman klik aja disini. So bars only. Kalau misalnya mau menghilangkan angkanya gitu ya. Tapi kan kita tadi contohnya kan ada muncul ya. Kan kita munculkan saja. Angkanya. Kemudian lagi conditional formatting. Data bars, more rules. Kita centang aja ya. Oke, teman-teman bisa ganti juga. Misalnya tulisannya mau jadi warna putih misalnya. Bisa aja. Tergantung selera teman-teman lah. Kemudian yang terakhir teman-teman. Ini cara untuk membuat dalam bentuk grafik ya. Nah, kalau yang grafik ini kita perlu tambahan kolom bantuan. Kalau sebelumnya kita kan cukup hanya memunculkan persentase realisasinya saja. Tetapi disini juga kita perlu memunculkan berapa persentase progress yang belum selesai. Kita munculkan seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman block semuanya. Seperti ini. Kemudian di bagian insert klik. Nah, teman-teman pilih yang gambar ini. Ada tanda para panah ke bawah. Kemudian pilih yang 2D bar ya. Nah, teman-teman pilih yang menumpuk seperti ini. Ya, bisa seperti ini atau seperti ini. Bebas. Misalnya kita pilih yang sebelah sini saja. Nah, kemudian ini kita edit. Supaya bagus. Nah, pertama ini kita hilangkan saja yang bawah ini. Supaya lebih besar ya. Kemudian grid line-nya kita hilangkan saja. Di sini ada tanda plus. Teman-teman bisa modifikasi. Misalnya kita nggak mau grid line-nya kita hilangkan saja. Nah, kita ingin memunculkan data label-nya gitu ya. Nah, data label-nya kita ingin munculkan. Seperti itu. Nah, kita ingin munculkan di pojok sebelah kanan ya. Di sini ada inside N. Pilih inside N supaya dia ada di ujung. Nah, yang ini kita nggak perlu. Ini kan yang realisasi yang belum selesai ya. Kita kan perlunya yang sudah selesai saja. Nah, setelah ini mungkin teman-teman mau ganti tulisannya jadi warna kuning misalkan. Nah, teman-teman tinggal mau ganti warnanya. Klik aja di sini. Di sini ada pilihan warna. Nah, klik. Nah, ini pilihan warna. Misalkan kita mau warna. Pilih warna. Nah, teman-teman pengen warna. Misalnya, nanti kecilan dulu. Ini warna. Klik dulu. Mau pilih warna. Misalkan warna biru ya. Nah, biru. Kemudian ininya kita ganti yang warna lebih. Agak lebih terang sedikit ya. Supaya kelihatan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini kita bisa perbesar teman-teman gap-nya. Ya, di sini klik aja. Seperti ini. Kemudian klik yang sebelah sini. Nanti ini gap width-nya kita perkecil. Misalkan jadi 50% saja. Nah, maka nanti dia akan membesar seperti ini ya. Tinggal teman-teman ganti aja. Misalkan tadi judulnya apa ya. Progress pekerjaan. Progress pekerjaan. Tinggal teman-teman block. Ditebalin. Ditebalin seperti ini. Itu ya. Tinggal teman-teman nanti kalau misalnya mau dipindahkan ke Word ataupun ke PowerPoint tinggal copy. Kemudian nanti dipaste menggunakan image-nya. Ya, nanti kalau misalnya di sini berubah, di Word-nya nggak berubah, nggak ngaruh. Oke, teman-teman. Ini cukup sekian untuk video singkat kali ini. Teman-teman sudah belajar bagaimana membuat progress bar dengan tiga cara. Yang pertama dengan rumus repetition. Kemudian dengan rumus conditional formatting. Dan yang terakhir dengan menggunakan progress pekerjaan. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya suka dengan video ini, silakan like dan share. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun usulan untuk tema-tema selanjutnya, bisa teman-teman ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman bisa selalu update video-video selanjutnya dan juga bisa membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!